selamat sore pemirsa channel aku sianto salam sukses salam sehat salam semangat salam Indonesia maju luar biasa saya berada di area Cigenang dimana pusat gempa atau dampak gempa di Cianjur ini situasi terkini hari ini hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 saat ini pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat inilah situasi terkininya bagaimana pantauan di area ini simak videonya suasana terkini dimana ini adalah jalur atau jalan nasional yang sebelumnya tertimbun longsoran saat ini sudah bisa digunakan kembali dan inilah posisi sebelum atau dampak yang terjadi saat gempa bumi terjadi longsoran menutup area ini namun saat ini sudah bisa di fungsi kan kembali sehingga masyarakat bisa menggunakan area ini atau jalur ini jalur nasional dan ini adalah yang mengarah ke Bandung dan ini yang mengarah ke Jakarta selamat menikmati selamat menikmati terlihat bangunan yang mengalami kerusakan dan saat ini sedang dilakukan penguatan struktur tanah di area ini terlihat bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai rumah makan saat ini sudah tidak difungsikan lagi terlihat longsoran di area ini saat ini akses kendaraan telah berjalan normal namun tetap hati-hati atau selalu waspada bagi yang melintas di area ini dan semoga saja tidak musim hujan kali ini tidak memicu kembali longsoran longsoran baru di area ini karena ini memang masih belum kuat struktur tanahnya dikhawatirkan apabila turun hujan tentu bisa berdampak buruk lagi namun kita harapkan tidak ada curah hujan yang tinggi ini di area ini lihat alat-alat berat masih beraktifitas di lokasi ini selamat menikmati harap perubatan selamat siang pemirsa channel Ecosanto hari ini hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 15 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat situasi terkini di area dampak gempa bumi Cianjur di dekat tapal kuda Cianjur Cigeneng saat ini area gempa atau dampak gempa yang terlihat sebelumnya di area ini tertutup longsoran sudah mulai bisa digunakan lagi oleh masyarakat di jalur ini yang menuju arah Cianjur dan Jakarta yang ke kiri adalah yang ke Jakarta atau ke puncak sedangkan yang ke kanan adalah yang yang mengarah ke Cianjur saat ini sudah bisa digunakan untuk pergerakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dan akses masyarakat lainnya Mari kita lihat dampak dari longsoran ini selamat menikmati selamat menikmati inilah dampak yang paling parah yang sebelumnya sempat memutus akses jalan darat ini inilah situasi terkini hari Selasa 6 Desember 2022 semoga saja perbaikan di area ini terus dilakukan karena memang dikhawatirkan struktur tanah ini masih belum kuat kita tunggu perkembangan selanjutnya ikuti terus perkembangannya dari channel Eko Seanto ini salam sukses salam sehat untuk kita semua tentunya untuk masyarakat yang terdampak ini segera dipulihkan kembali dan untuk korban-korban yang saat ini mengalami musibah bisa diberi keringanan selamat menikmati